Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo sahabat biologi bagaimana kabarnya? semoga sehat semua dan tetap semangat ya dalam kesempatan kali ini saya akan membahas soal-soal UTBK Mapel Biologi atau Saintec ya yang digunakan pada tahun 2019 nah bagi teman-teman yang baru bergabung boleh dong dukung channel ini dengan subscribe ya agar tidak ketinggalan ya kalau saya upload video-video terbaru kita bahas dari soal yang pertama soal yang pertama ini membahas tentang kultur jaringan tanaman untuk soalnya teknik kultur sel merupakan teknik dalam bioteknologi tanaman yang memanfaatkan sel tak terdiferensiasi untuk menghasilkan sel fungsional dan atau individu baru teknik ini memanfaatkan sel tumbuhan yang bersifat titik-titik ya jadi apa itu kultur jaringan? kultur jaringan adalah salah satu cara perbanyakan tanaman secara vegetatif atau secara aseksual yang dilakukan dalam kondisi aseptik ya atau steril atau bersih dan berdasarkan sifat totipotensi jadi jawabannya adalah yang A totipoten atau totipotensi itu sama jadi tadi apa itu totipotensi? totipotensi adalah kemampuan setiap sel tumbuhan menjadi individu baru yang sempurna atau yang utuh seperti itu nah yang B C D dan E kenapa salah? yang B ini meristematik meristematik itu jaringan embryonal atau jaringan muda yang terus membelah menghasilkan jaringan lain nah pada kultur jaringan tanaman memang yang digunakan itu jaringan-jaringan embryonal atau jaringan meristematik akan tetapi bukan hanya membelah saja tapi harus bisa menghasilkan individu baru yang sempurna atau yang utuh dan sifat tadi itu adalah sifat totipoten jadi kalau meristematik ini kurang sesuai atau belum tepat kemudian yang C dan E ini hampir sama kalau zigotik dari kata zigot zigot itu kan hasil pelaburan sel kelamin jantan dan sel kelamin betina itu membentuk zigot jadi fasenya adalah zigotik kemudian kalau embryonik itu adalah kelanjutan dari zigot zigot itu kan berkembang menjadi embryo jadi fasenya adalah embryonik kemudian embryonik dan zigotik ini merupakan cara perbanyakan tanaman dengan cara yang generatif bukan vegetatif jadi kalau ada pelaburan sel sperma dan sel ovum mesti itu reproduksi yang generatif atau yang seksual jadi sudah pasti salah seperti itu nah yang D kenapa salah sebenarnya apa sih fluripotent jadi fluripotent ini hampir sama dengan totipotent hanya saja kalau totipotent sel yang membalah atau memperbanyak tadi bisa menghasilkan individu yang sempurna atau yang utuh sedangkan kalau fluripotent ini tidak bisa membentuk organisme yang utuh seperti itu kemudian yang membedakan lagi kalau totipotent ini terjadi pada sel tumbuhan sedangkan kalau fluripotent ini terjadi pada sel sewan seperti itu jadi jawabannya adalah yang A ya teknik kultur sel atau kultur jaringan memanfaatkan sel tumbuhan yang bersifat totipotent totipotent tadi artinya kemampuan setiap sel tumbuhan menjadi individu baru yang sempurna atau yang utuh kita bahas soal berikutnya soal nomor 2 ini mengenai jaringan tumbuhan untuk soalnya kambium pembuluh pada batang di kotil akan berkembang menjadi frame sekunder dan silem sekunder arah pertumbuhannya yang benar adalah titik-titik jadi jawaban yang betul ini adalah yang A ya keluar membentuk frame sekunder dan ke dalam membentuk silem sekunder untuk memudahkan dalam mengingatnya teman-teman tinggal mengingat-ingat letak silem dan frame pada batang di kotil saja ingat kalau silem itu letaknya di dalam jadi pertumbuhannya ke dalam kalau frame itu letaknya di luar jadi diingat-ingat saja ke luar membentuk frame sekunder dan ke dalam membentuk silem sekunder kemudian kita bahas soal berikutnya soal nomor tiga ini adalah soal mengenai tubuhan rumut atau briopita ini materinya di kelas 10 semester 2 untuk soalnya ya di soal disediakan tembok ya tembok yang banyak rumutnya kemudian rumut yang kita lihat sehari-hari tersebut adalah fase gametofit yang berarti fase dari tumbuhan rumut titik-titik jadi untuk tumbuhan rumut atau briopita ini salah satu cirinya mengalami metagenesis atau pergiliran keturunan jadi ada fase gametofit dan juga fase sporavit fase gametofit dari kata gamet artinya fase menghasilkan gamet sedangkan untuk fase sporavit dari kata spora dia adalah fase menghasilkan spora seperti itu nah untuk tumbuhan rumut ini fase dominanya atau fase yang kita lihat sehari-hari ini adalah fase gametofit ini kembalikan dengan tumbuhan paku ya jadi kalau paku fase dominanya itu adalah fase sporavit sedangkan untuk tumbuhan rumut fase dominanya adalah fase gametofit jadi kita lihat mana pernyataan yang betul untuk yang A yang mampu menghasilkan sporavit jadi karena tadi yang kita lihat sehari-hari itu adalah fase gametofit maka yang betul adalah fase menghasilkan gamet jadi yang A ini salah kemudian yang B yang mampu menghasilkan gamet nah ini betul kemudian kita lihat yang C D E yang C yang paling pendek dalam proses metagenesisnya ini salah kenapa? karena fase gametofit fase yang kita lihat sehari-hari ini adalah fase dominanya kemudian yang D setelah melakukan perkembang biakan secara generatif jadi untuk fase gametofit ini terjadi sebelum melakukan perkembang biakan secara generatif yang D salah dan yang E yang mempunyai kromosom 2N atau diploid jadi juga salah jadi gametofit itu kan fase menghasilkan gamet ingat gamet atau sel gamet itu kromosomnya adalah haploid atau N jadi arkegonium N atau haploid menghasilkan sel ovum yang haploid dan anteridium yang haploid menghasilkan sel sperma yang haploid yang ini juga salah jadi jawaban yang betul adalah yang B fase gametofit fase yang mampu menghasilkan gamet kita bahas soal berikutnya soal berikutnya yang keempat ini adalah soal jaringan epitel materinya ada di kelas 11 semester 1 jaringan pada hewan untuk soalnya mekanisme yang bukan merupakan fungsi dari jaringan epitel adalah titik-titik jadi untuk jaringan epitel itu merupakan jaringan pembatas atau perapis yang menyelubungi atau melapisi permukaan organ rungga dan saluran baik di luar maupun di dalam tubuh nah beberapa fungsinya yang pertama adalah proteksi atau perlindungan ini untuk epitel yang terletak di permukaannya contoh paling gampang itu di kulit kulit luar tubuh kita itu kan proteksinya itu dibantu dengan jaringan epitel kemudian fungsi yang kedua ini untuk difusi ini contohnya pada alveolus kemudian yang ketiga ini sekresi pengeluaran jet yang masih berguna ini contohnya pada kelenjar keringat dan juga kelenjar penghasil mukus ya pada saluran pernapasan kemudian yang keempat ini untuk transportion dan yang kelima ini untuk absorpsi atau penyerapan contohnya pada usus jadi di usus itu terjadi penyerapan sari-sari makanan yang dibantu oleh jaringan epitel juga seperti itu nah di pilihan jawaban masih tersisa dua kontraksi dan absorpsi jadi mari kita cari mana yang paling tepat kalau absorpsi oh iya saya jelaskan terlebih dahulu perbedaan absorpsi dan juga absorpsi hampir sama ya tapi sedikit berbeda kalau absorpsi ini adalah penempelan molekul atau ion pada permukaan jadi kalau absorpsi itu menempel saja atau melekat saja akan tetapi kalau absorpsi ini penyerapan ya jadi penyerapan molekul atau ion pada permukaan jadi kalau menurut saya jawaban yang paling sesuai atau yang bukan merupakan fungsi dari jaringan epitel adalah yang B kontraksi nah kenapa yang absorpsi ini saya anggap betul karena jika terjadi penyerapan penyerapan molekul atau ion pasti sebelumnya terjadi penembelan terlebih dahulu seperti itu nah yang B kenapa salah karena kontraksi ini adalah peran atau fungsi dari jaringan otot jadi jawaban yang nomor 4 ini adalah yang B kontraksi kita bahas soal yang kelima soal yang kelima ini materinya di kingdom animalia ya materi kelas 10 semester 2 untuk soalnya hewan dengan ciri utama tripoblastik anselomata adalah titik-titik ya jadi perlu diingat untuk hewan ini berdasarkan jumlah lapisan embryoniknya dibagi menjadi 2 anda hewan diploblastik dan juga triploblastik kalau diploblastik dari kata di itu artinya terdiri dari 2 lapisan embryonik sedangkan kalau triploblastik 3 itu 3 terdiri dari 3 lapisan embryonik ada ectoderm mesoderm dan juga endoderm nah untuk yang triploblastik ini berdasarkan ada tidaknya rongga tubuh dibagi lagi menjadi 3 yang pertama namanya adalah aselomata kemudian yang kedua adalah pseudoselomata dan yang ketiga adalah selomata jadi selum ini adalah rongga ya kalau aselomata ada awalan 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 itu artinya tidak ya jadi tidak berongga hewan triploblastik yang tidak berongga ini contohnya adalah platihelminthes kemudian yang pseudoselomata pseudoselomata itu artinya semu jadi rongganya semu contohnya pada nematoda dan untuk yang selomata yang triploblastik selomata ini adalah yang memiliki rongga sejati contohnya pada anelida mulusca vertebrata dan juga artropoda seperti itu nah di soal tadi yang ditanya adalah yang tripoblastik acelomata jadi jawabannya adalah platihelminthes yang A oke saya rasa cukup dulu ya teman-teman jadi silahkan ditunggu pembahasan utibika tahun sebelumnya dan juga prediksi tahun 2021 akan kami upload ya jadi silahkan dipantangin terus yang belum subscribe silahkan di subscribe dulu nanti biar tidak ketinggalan ya saya akhiri semoga bermanfaat wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati